Sejumlah jenazah penumpang Air Asia 18501 yang jatuh di salat kari mata berhasil ditemukan. Namun, tidak mudah bagi tim SAR untuk mengambil jenazah dari lautan. Selain ombak yang besar, tim SAR juga harus menghadapi bau jenazah yang sudah beberapa hari berada di perairan. Nah, untuk menetralisirnya, tim SAR menggunakan bubuk kopi. Mereka menaburkan bubuk kopi ke panel papan yang digunakan untuk meletakkan jenazah di geladak KRI Bandar Aceh. Selain itu, bubuk kopi juga diselipkan di masker yang digunakan para relawan. Selamat menikmati.